Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Oke, kembali lagi bersama saya di channel VizTutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial cara menyalakan MyV yang saya punya ini. Ini adalah MyV bekas ya, yang baterainya sudah agak kampung. Ini akan saya buat, menyala 24 jam tanpa menggunakan baterai. Jadi akan lebih efisien dan tanpa bolak-balik mengecas saat baterainya habis. Oke, simak tutorialnya sampai selesai. Oke, bahan yang kita butuhkan adalah 2 buah Elko ukuran 1000 mikro 16 volt. Selanjutnya ada dioda 1 Ampere, 1 buah. Dan ada sebuah soket DC 5 volt. Ini saya dapat dari mainan bekas yang sudah tak terpakai. Dan juga kabel untuk colokan soket DC-nya. Ini juga saya dapatkan dari barang bekas ya. Yang masih layak dipakai. Oke, pertama kita gabungkan 2 Elko ini. Kita sambung secara paralel. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, selanjutnya kita akan memasang dioda 1 Ampere ini. Anoda pada dioda kita sambung pada kutub positif pada Elko. Nah, kita akan memasang soket DC 5 volt ini. Pada rangkaian ini ya. Sudah kita rangkai tadi. Kita pasang pada perhatikan pinnya. Pin negatif kita pasang di negatif Elko. Untuk pin positif kita pasang di positif Elko. Sediakan juga kabel 2 warna seperti ini. Ini fungsinya sebagai sambungan untuk rangkaian tadi ke soket baterai pada Mi-V. Berikut cara penyambungan kabelnya. Kabel yang positif kita pasang ke kutub positif. Kita pasang ke kutub kata wadah jodah. Dan kabel negatif kita sambung ke kutub negatif pada Elko. Sebelum menyambung kabelnya kita pastikan dahulu kutub negatif dan positif pada Mi-V ini. Dengan cara memastikan pada posisi baterai seperti ini. Jangan sampai terbalik supaya Mi-V tidak rusak. Kita beri lem atau isolasi seperti ini. Supaya bisa menempel pada Mi-V agar terlihat lebih rapi rangkaiannya. Untuk penempatan rangkaiannya bisa dimana saja. Seperti ini rangkaiannya sudah jadi ya teman-teman. Ini kita tinggal menguji coba. Apakah rangkaian ini berhasil. Nah untuk power supplynya kita bisa menggunakan adapter HP seperti ini. Minimal 1 ampere. Supaya bisa bekerja secara optimal rangkaiannya. Terima kasih telah menonton! Oke, Mi-V sudah menyala. Yang berarti rangkaian yang kita buat tadi berhasil. Oke, indikator dari Mi-V juga menyala. Dari baterai hingga tanda indikator lainnya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.